Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin, menyerahkan bantuan insentif guru keagamaan tahun 2019 untuk para guru agama sekabupaten Kebumen. Bantuan insentif tersebut diserahkan secara simbolis kepada perwakilan guru agama di Pondok Pesantren Al-Huda, Cetis Desa Kutosari Kebumen, Senin 15 April 2019. Hadir dalam kesempatan tersebut Pejabat Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Bupati Kebumen Yassit Mahfud, Segda Kebumen, Pimpinan OPD, Ulama, Perwakilan TPK, serta para penerima bantuan insentif pengajar keagamaan sekabupaten Kebumen. Dalam sambutannya Wakil Gubernur menyampaikan jumlah penerima bantuan insentif sejawa tengah adalah 171.131 orang. Total penerima di setiap kabupaten atau kota berbeda-beda dan akan terus berlangsung. Dengan masing-masing sebesar 100.000 rupiah per bulan. Bantuan insentif ini diperuntukkan untuk Guru Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasa Diniyah, dan Pondok Pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama. Wakil Gubernur mengharapkan insentif tersebut dapat bermanfaat bagi para guru agama dan terus semangat mengajarkan kepada anak-anak untuk mengaji. Sementara itu, Bupati Kebumen Kiai Haji Yassit Mahfud menyampaikan kegiatan ini sejalan dengan visi mewujudkan kebumen yang sejahtera dan agamis. Sejauh ini, pemerintah, Kabupaten Kebumen sendiri terus nantiasa memberikan perhatian terhadap pembangunan bidang keagamaan. Salah satunya dengan memberikan bantuan operasional TPQ. Bupati berharap kegiatan ini akan semakin mengoptimalkan para asatid, TPQ, dan tempat pendidikan keagamaan lainnya. Sehingga dalam mendukung pembangunan keagamaan, diharapkan dapat membentuk generasi muda yang cerdas, bertakwa, dan berahlakul karimah.